Nah, kamu tau gak botolinum toksin ini 1 gramnya itu bisa membunuh 1 juta orang Ya, 1 gram bisa membunuh 1 juta orang Itulah mengapa pada perang dunia kedua Botok ini digunakan sebagai senjata kimia Halo teman-teman, kita mulai lagi dengan Dr. Kren di channel Kren Lish Bagaimana semuanya? Baik-baik aja ya Bagaimana kita baik-baik aja, kita harus sehat, kita harus semangat Supaya kita bisa bekerja, kita bisa beraktifitas seperti biasa Dan memajukan negara kita Oke, kali ini akan membahas masalah tentang suntik botok Jadi bagi teman-teman, suntik botok itu sekarang lagi ngetrend di dunia kecantikan Yang digunakan untuk menghilangkan urat-urat keriput di dalam muka kita Sehingga kita terlihat lebih mudah, terlihat lebih kinclong Nah, menurut Dr. Kren, suntik botok ini baik atau tidak? Aman atau tidak? Oke, kita bahas satu persatu dulu ya Jadi, Clostridium botulinum ini adalah pembuat dari botok atau botulinum toksin ini Nah, kamu tahu nggak botulinum toksin ini Satu gramnya itu bisa membunuh 1 juta orang Ya, satu gram bisa membunuh 1 juta orang Itulah mengapa pada perang dunia kedua Botok ini digunakan sebagai senjata kimia Biologi atau kimia ya? Kimia kayaknya ya? Oke Nah, jadi dia efeknya ini terjadi paralisis saraf Atau bikin saraf ini tidak bekerja Itulah mengapa ketika botok ini disuntikkan ke daerah kerutan Maka ketika kita berkerut seperti ini Ini kan ada kerutan ya Kalau dia disuntik botok, dia akan lurus begini Meskipun dia kita bikin mukanya, kita bikin kayak gini Ini nggak ada kerutannya Jadi, seperti lebih mudah ya Karena pada usia-usia tua, kerutan ini pantas terjadi ya Nah, mengapa sih kok bisa terjadi paralisis? Mengapa sih kok ketika disuntik botok ini Dia bikin otot atau muskel atau kulitnya ini lebih kaku? Jadi, begini teman-teman ya Semua yang bergerak atau semua yang hidup itu membutuhkan energi Nah, kamu tahu nggak ketika otot kita lemes Ini membutuhkan energi Itulah mengapa ketika kita kecapean Ketika kita meninggal Maka otot kita akan kaku Semua yang lemas itu membutuhkan energi Jadi, kalau kita sudah ada beda Atau organ kita yang pertama kaku Menjadi lemas Itu butuh energi Capek mungkin ya Oke, jangan dipikirkan lagi Nah, botok ini ada tujuh macam tipe ya Ada A, B, C, D, E, F, G Nah, kalau kita melihat dari fungsinya yang berbahaya Ini tentunya tidak boleh digunakan Atau dikerjakan oleh orang yang tidak berkompeten Jadi, kalau dibilang apakah botok ini berbahaya Kalau misalnya kita melakukan suntik botok ke orang yang tidak berkompeten Itu berbahaya Tapi, kalau dilakukan oleh dokter yang berkompeten Itu tidak berbahaya Karena dari penelitian Hanya ada beberapa kematian yang disebabkan oleh suntik botok Nah, kematian-kematian atau permasalahan-permasalahan suntik botok ini wajar terjadi Karena botok ini termasuk obat keras ya Jadi, kalau kamu lihat obat itu ada obat merah Nah, bukan hanya botok saja Banyak macam-macam obat yang menyebabkan kematian ketika salah penggunaan Hal itu masih wajar Dan botok tingkat kematiannya dengan dibandingkan dengan jumlah penggunaannya itu kecil Ya, jadi botok lebih aman atau aman digunakan ketika dikerjakan oleh dokter yang berkompeten Kamu suntik botok silahkan ya Dan juga suntik botok ini tidak bisa bikin simsal labim langsung gitu Tidak ada waktunya Jadi, setelah disuntik kira-kira 3 atau 5 hari baru kerasa Dan efeknya pun tidak permanen sekitar 6-7 bulan saja Tergantung dari serotide dari toksin botolinumnya itu Oke, kalau kamu masih bingung Kamu masih perlu berkonsultasi dengan dokter kecantikan Kamu bisa ketik di Google Play Store Ketika jame med home care Di situ ada banyak dokter yang bisa panggil ke rumah Kamu ajak konsultasi langsung dan melakukan tindakan perawatan atau apalah ya Jadi, kamu cukup di rumah saja Nah, kalau kamu suka dengan video ini Mau subscribe, unsubscribe seharapmu Yang penting aku selalu berusaha untuk memberikan tiap hari informasi-informasi Terbaru terupdate buat kalian semuanya Cukup sekian dulu Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye